Dua Money Changer ternyata menjadi tempat setoran bandar judi online kepada pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi. Hal ini diungkapkan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisham Indradi pada Rabu 7 November 2024. Adi Arisham Indradi juga mengungkapkan uang setoran dari para bandar judi online kepada pegawai KomDigi diberikan dalam bentuk cash atau tunai. Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai. Dan juga melalui Money Changer. Polisi pun telah menggeledah dua Money Changer yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal ini. Namun, polisi tak menyebutkan kedua lokasi Money Changer tersebut. Sementara di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pauli Rasatya Triputra menjelaskan para bandar menyetor uang ke pegawai KomDigi setiap dua minggu sekali. Penyetoran uang itu bertujuan untuk memastikan situs judi para bandar tidak masuk dalam daftar blokir. Sebab situs yang telah membayar setoran akan dihapus dari daftar pemblokiran yang dikeluarkan oleh pihak KomDigi. Hingga kini, polisi masih mendalami peran kedua Money Changer dalam memfasilitasi aliran uang untuk menjaga situs judi tetap bebas dari pemblokiran. Terima kasih telah menonton!